Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali dengan saya untuk mata kuliah Ejel Government kali ini akan memasuki sesi yang kedua Ejel Government secara literatur banyak dijirikan atau banyak didefinisikan sebagai satu-satunya pendekatan yang sangat mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan sehingga bagaimana pemerintah mampu menerapkan lingkungan-lingkungan ini perubahan-perubahan lingkungan ini secara baik jadi mereka harus bersifat ejel nah kemudian pada sektor swasta ini ini sebenarnya motifnya agak berbeda karena didorong oleh motif-motif untuk meningkatkan profit sedangkan untuk negara ini sebenarnya motifnya bukan motif keuntungan tetapi motifnya adalah motif pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat nah oleh karena itu pendekatan baru itu sangat diperlukan di dalam sebuah pemerintahan nah Ejel Government ini memberikan pendekatan yang baru karena berbasis pada bagaimana memperhatikan perencanaan kemudian dalam pelaksanaan bagaimana dia mengimplementasikan dan bagaimana dia mengakomodasi atau mengelaborasi feedback yang selanjutnya Ejel Government ini juga berfokus pada manusia kemudian berfokus pada bagaimana kelanjutannya dan juga bagaimana inklusivitas dari pendekatan Ejel Government ini di dalam pemerintahan nah oleh karena itu dalam Ejel Government ini ada dua hal ya yang pertama pendekatan sistem dan yang kedua adalah pendekatan desain nah Ejel Government pada sektor publik ini sangat penting ya karena yang pertama pasti sektor publik itu akan mengurusi semua hal yang terkait dengan publik bagaimana dampak-dampak yang akan terjadi dalam masalah-masalah publik ini mampu diatasi oleh pemerintahan nah oleh karena itu di dalam sebuah Ejel Government itu diperlukan implementasi dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai ya tidak asal mengimplementasikan tapi pendekatan yang layak pendekatan yang sesuai ini sangat diperlukan oleh sebuah pemerintahan kemudian yang kedua memerlukan kolaborasi dengan berbagai stakeholders karena dalam sebuah public policy atau dalam manajemen publik itu pasti pemerintah memiliki banyak multi stakeholders ya jadi banyak stakeholders yang selanjutnya bahwa pemerintah itu juga memerlukan seluruh regulasi untuk mengatur sumber dayanya kemudian untuk mengatur sumber daya manusia yang ada misalnya serta membutuhkan komitmen dari seluruh pelaksana ya kemudian bagaimana penerapan Ejel Government di negara-negara lain di dunia ini contohnya Uni Emirat Arab ini menggunakan Government Accelerator Program ini adalah contoh salah satu dari penerapan Ejel Government kemudian World Bank ini juga melakukan uji coba pada cross-functional dan short-term sprints ya nah sebenarnya ada beberapa ya yang tidak selalu inline dengan Ejel Government tapi ada juga yang bersifat kontra yang bersifat pro misalnya bagaimana Ejel Government ini sebenarnya sangat bagus bisa diterakkan kepada sektor publik namun ada yang kontra ya misalnya bahwa terlalu terlalu membutuhkan adopsi yang terlalu tinggi sehingga menyulitkan bagi organisasi nah apa saja tools untuk Ejel Government ini ada delapan ya minimal misalnya yang pertama terkait dengan policy lab kemudian regulasi kemudian meningkatkan agility melalui teknologi nah kemudian mempromosikan inovasi tata kelola membuat kebijakan dengan sumber daya yang baik kemudian mempromosikan kerjasama kemudian data sharing melakukan data sharing dan melakukan keterwakilan di dalam pemerintahan sehingga pada pada dasarnya ketika kita melakukan decision making sebenarnya ada apa yang kita sebut sebagai Ejel K decision Ejel K decision ini sebenarnya adalah sebuah pengambilan keputusan di dalam Ejel Government yang mampu untuk mengatur diri sendiri sehingga mampu menghasilkan hal yang bersifat penting bagaimana mereka melakukan planning launching mendesain mendevelop kemudian melakukan test mendeploy dan juga melakukan review itu kira-kira ketika kita melakukan penerapan Ejel Government demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati